Bab 77 Mobil Toyota Supra itu melaju dengan cepat dari Golden University menuju ke Lotus Road. Setelah itu mobil sport ini berbelok ke kanan dan terus menanjak ke arah Mountai Lotus. Di belakang setir tampak seorang pemuda yang cukup tampan tampak sedang fokus mengemudikan mobil itu. Sesekali dia melirik ke arah kaca spion untuk memastikan kalau-kalau ada kendaraan lain yang mungkin akan menyalip mobilnya. Setelah terus melaju dengan kecepatan tinggi, mobil itu akhirnya memperlambat lajunya ketika sampai di tikungan jalan dan terus membelok ke kiri memasuki area bangunan megah yang memiliki halaman yang sangat luas. Begitu mobil itu berhenti di tempat parkir, beberapa orang lelaki berpakaian serba hitam yang sepertinya memang sedang menunggu di depan bangunan megah itu segera berlari untuk membukakan pintu. Selamat datang tuan muda. Lelaki yang ada di tempat itu lalu berlari ke dalam bangunan megah itu kemudian keluar lagi membawakan payung. Setelah dia sampai di samping pemuda itu, dia segera membuka payung tersebut dan memayungi pemuda itu agar tidak tertimpa terik sinar matahari yang cukup panas hari ini. Tidak perlu terlalu repot paman, aku sudah terbiasa dengan keadaan panas begini. Kata pemuda itu yang tidak tega melihat yang lain berpanas-panasan, sedangkan dirinya berada di bawah teduhan payung yang dipegang oleh lelaki besar itu. Lelaki yang ditegur oleh pemuda itu hanya diam saja dan tetap melindungi pemuda itu dari sinar matahari. Beberapa menit berselang, kini tampak di ujung tikungan iring-iringan mobil Rolls Royce sedang melaju mengarah ke area bangunan megah itu. Setelah iringan mobil mewah itu diparkir, tampak beberapa orang lelaki berjas hitam keluar dari mobil dan berlari-lari kecil menuju ke arah di mana pemuda tadi sedang berdiri. Tuan Muda, maafkan saya telah membuat Anda menunggu. Kata seorang lelaki setengah bayah sebaik tiba di dekat pemuda itu. Tidak apa-apa Tuan Berry. Bagaimana dengan tugas yang aku berikan kepadamu di country home? Tanya pemuda itu. Sudah saya laksanakan Tuan Muda. Tinggal menunggu kabar dari Tuan Oberi. Jika dia berhasil mengujuk pemerintah setempat, maka peluang kita sangat besar. Jawab lelaki yang dipanggil Tuan Berry itu. Hmm, bagus jika begitu. Oh ya, kedatangan ku kali ini untuk memecahkan sebuah tanda tanya dan juga untuk membahas beberapa pelaning kerja dengan kalian semua. Tuan Muda, jika begitu mari kita masuk dan membahasnya bersama. Ajak Tuan Berry. Mari. Silahkan Tuan Muda. Begitu pemuda itu melangkahkan kakinya menuju bangunan megah itu, para pengawal yang berada di sekitarnya langsung memberi jalan dan mengikuti dari belakang. Mereka tetap berbaris di bawah teriknya sinar matahari itu walaupun pemuda itu telah memasuki bangunan megah itu. Begitu dia masuk, kini tampak di dalam ruangan itu berbaris para staff dan pelayan yang seketika itu juga membungkukan tubuh mereka ketika pemuda itu lewat di depan mereka. Silahkan duduk Tuan Muda Jerry. Kata Tuan Berry mempersilahkan. Terima kasih Tuan Berry. Kata pemuda yang ternyata adalah Jerry itu. Jerry segera duduk di kursinya dan menatap wajah Berry dan Ronald secara bergantian. Tuan Muda, sebenarnya ada hal yang penting apakah itu sehingga Anda mengadakan pertemuan mendadak dengan kami? Tanya Ronald penasaran. Paman Ronald dan Tuan Berry. Apakah Anda ingat tentang pengkhianat yang bernama pro itu? Tanya Jerry. Benar Tuan Muda. Kami memang sangat ingat dengan wajah pengkhianat itu. Jika bukan perintah dari Anda, kemungkinan aku akan mengakhiri hidupnya. Kata Ronald dengan sangat geram. Paman Ronald. Justru karena itulah aku mengajak kalian untuk bertemu hari ini. Setidaknya dengan kita melepaskan pro, aku menemukan sesuatu yang baru yang tidak aku mengerti. Dan tujuanku datang ke sini adalah ingin menanyakan sesuatu. Kata Jerry sambil membuka ponselnya dan meneruskan pesan WhatsApp kepada Ronald dan Berry. Apakah itu Tuan Muda? Jika kami mengetahuinya, kami pasti akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui. Kata Berry bersungguh-sungguh. Silahkan buka pesan WhatsApp yang aku kirim. Dan beritahu kepadaku apa yang kalian ketahui tentang orang yang ada di dalam gambar itu. Perintah Jerry sambil mempersilahkan mereka untuk mengecek pesan yang baru saja masuk. Ronald dan Berry saat ini buru-buru mengeluarkan ponsel mereka dan begitu mereka membuka pesan yang baru saja masuk, spontan mereka berdua saling bertukar pandang dengan kerutan kening yang sangat dalam. Tuan Muda. Siapa yang mengirim gambar dan video ini kepada Anda? Tanya Tuan Berry. Aku belum mengkonfirmasinya. Tapi dugaanku adalah anak buah Tuan Syamlah yang telah mengirimkannya padaku. Tuan Berry dan Paman Ronald, apakah Anda mengenal siapa wanita dan lelaki bersama pro yang ada di dalam foto itu? Tanya Jerry yang sejak tadi sangat penasaran dengan orang yang ada bersama pro di dalam gambar tersebut. Jelas, jelas bahwa kami sangat mengenal mereka ini. Kata Tuan Berry sambil menatap ke arah Jerry. Siapa wanita dan lelaki itu Tuan Berry? Cepatlah beritahu aku siapa mereka itu. Desak Jerry yang mulai sudah tidak sabaran. Tuan Muda, wanita yang ada di dalam video ini adalah Diana Regnar. Sedangkan yang lelaki-laki yang memakai jas hitam yang tampak sedang memberikan instruksi itu adalah Robin Patrick. Kata Tuan Berry menjelaskan. Benar Tuan Muda. Wanita itu adalah Diana Regnar. Sedangkan lelaki selain pro itu adalah anak tertua dari keluarga Patrick yaitu Robin. Kata Ronald menguatkan penjelasan yang diberikan oleh Berry tadi. Tunggu Paman. Kata Jerry sedikit mengernyitkan keningnya. Aku dapat mengerti jika pro mungkin saja telah berkomplot dengan keluarga Patrick untuk memata-matai kita. Tapi yang tidak aku mengerti adalah siapa wanita setengah bayi itu? Dari keluarga mana dia berasal? Tanya Jerry yang kian tidak mengerti. Tuan Muda, saya harap Anda tidak terkejut dengan apa yang akan kami jelaskan nanti. Kata Ronald sambil menatap wajah Jerry. Lanjutkan. Perintah Jerry. Mendengar Jerry menyuruhnya untuk melanjutkan, Ronald hanya memandang ke arah Tuan Berry. Mengerti akan makna dari tatapan itu, Tuan Berry pun akhirnya membuka mulut. Tuan Muda, wanita yang bersama dengan mereka itu adalah Diana Regnar. Dia adalah istri dari Paman Anda yaitu Jackson William, adik kandung mendiang ayah Anda Tuan Wilson William. Kata Tuan Berry menjelaskan dengan detil. Apa? Bagai disengat listrik bertegangan tinggi. Begitu Jerry mendengar itu, dia tampak sangat terkejut dan menatap wajah Ronald dan Berry secara bergantian. Bersambung.